Tapak Tangan Hantu Jilid 9 Giam Leong Si Buntung itu mengangguk Dua ketua merintih dan bersimbah darah sementara yang lain terkapar dan hilang kaki tangannya Peristiwa keji terjadi di sini Hang Hon berkelebat sementara naga pembunuh itu juga menyusul dengan tak kalah cepatnya Mereka melihat teman atau bekas teman ini menggeliat Pundak Cheng Tong Hwasyo terkupas tebal sementara ketua Hong Tong hilang rambutnya Tosu itu terluka panjang bagian lengan hingga ke bawah Darah mengalir deras namun kemudian kering Dua tokoh itu merintih-rintih Namun ketika dua anak muda itu menolong dan menotok perdarahan mereka Hang Hon dan Giam Leong sudah membebat luka dua orang ini Maka Hang Hon bertanya apa yang terjadi sementara Giam Leong meliar matanya mencari seng istri Kami, kami bertemu manusia iblis itu Golok maut di tangannya Iya-iya hebat Naga pembunuh Benar, Han Kong Chu Orang lain mencuri goloknya dan mempergunakan senjata itu dia siapa Manusia berkedok, berjubah hitam Iya, ia marah kepada kami Iya Tanda petik Ia hampir membunuh Ho Heng Ketua Hong Tong berseru Ia menyambung kata-kata temannya ini Tapi tiba-tiba terdengar bentakan Giam Leong di mana istrinya Hang Hon terkejut dan menoleh Dan ketika Ho Heng maupun Cheng Tong juga terbelalak maka si buntung itu geram memandang mereka Wajah dan matanya menyerobotkan nafsu membunuh yang besar Di mana istriku? Di mana ia? Kalian katanya membawa istriku, Ho Heng To Jin Di mana ia dan katakan cepat Kami, kami tadi merawatnya di sini Isterimu roboh dan pingsan lagi, Giam Xiao Hiap Tapi iya-iya Dibawa manusia iblis itu dibawa ke mana? Kesitu Belum ucapan itu selesai Giam Leong berkelebat dan lenyap Ho Heng menunjuk arah kiri dan si buntung itu bergerak menghilang Hang Hon terkejut tapi bangkit berdiri pula Berseru pada dua ketua Hong Tong dan Lu Tong itu agar menolong yang lain Karena ia mengejar dan menyusul Giam Leong Ye Uyen ternyata dibawa manusia berkedok itu dan timbul penyesalannya Tadi dia yang merawat wanita itu tapi kemudian diserahkannya kepada Ho Heng To Jin Tosu dan kawan-kawannya itulah yang dititipi Maka ketika Ye Uyen lenyap dan tentu saja ia ikut merasa bersalah Tuduhannya kepada Giam Leong berbalik menjadi rasa salah Maka pemuda ini menyesal dan ia mendengar gerengan pendek ketika Giam Leong berkelebat dan menyusup sebuah semak melukar Ye Uyen Hang Hon berdesir Ia berkelebat dan sudah meloncat ke sini dan melihat wanita itu tertelungkup Kepalanya gundul karena sudah dibabat atau dicukur golok maut Bukan main Dan ketika pemuda ini berlutut sementara Giam Leong mengeluarkan rengan-rengan aneh Naga pembunuh itu tampak terbakar mendidih Maka Giam Leong menoto istrinya dan wanita itu pun sadar Ternyata wanita ini masih hidup Biarpun napasnya satu-satu Giam Leong, kau, oh oh Giam Leong mendekap kepala istrinya itu Si buntung mengguguk dan sedusnya dan tak dapat ditahan lagi Bendungan air matu itu jebol Dan ketika Hang Hon juga menangis dan tak tahan oleh kesedihan ini Suami istri itu sungguh mengalami nasib malang Maka Ye Uyen mengguguk di peluk suaminya itu Tangisnya meledak dan suaranya pun putus-putus Aku, aku serasa mengenal orang itu Dia, di akrabat istana, Giam Leong Manusia sinting Dia, dia marah kepadaku Tanda petik Tak usah bicara, si suami mengecup dan mencium kening istrinya Air mati membanjir Kau luka parah, Ye Uyen Kau terbabat gelok maut Katakan saja siapa orang itu dan akanku basmi dia Aku, aku belum tahu Tapi kau harus dengar ceritaku Aduh, lambungku sakit, Giam Leong Mataku gelap Wanita itu roboh dan kejang-kejang Giam Leong melihat ke bawah dan lambung atau perut istrinya itu rupanya terkuak lebar Perut itu sobek Dan ketika Giam Leong mengguguk namun pancaran kemarahannya jelas besar sekali Meta pemuda itu rasanya sanggup membakar gunung Maka Hang Hon maju menolong dan merobek kain bajunya Giam Leong, istrimu tak boleh banyak bicara Tapi ia rupanya mempunyai sesuatu yang penting untuk dibicarakan Ah, coba bebat dulu dengan ini dan kita hentikan pendarahannya Tanda petik Giam Leong memeluk dan menciumi istrinya itu Kedukaan dan kemarahan menjadi satu Si buntung itu sedang menahan perasaan yang ledak-ledak Tapi ketika Hang Hon menolong dan ia membiarkan itu Yuyen mengeluh dan membuka mata Maka wanita ini menggeliat dan tetap ingin bicara Aku, aku pasti mati Lukaku tak mungkin tertolong Dengar, dengar ceritaku Giam Leong Rahasia ini ada di istana Giam Leong mendorong dan melepaskan istrinya itu Matanya terbelalak sementara Hang Hon berdesir Apa maksud kata-kata itu? Dan ketika dengan susah payah wanita ini coba duduk Roboh dan akhirnya jatuh di pangkuan si buntung Maka Yuyen menelan ludah dan matanya redup kehilangan cahaya Jelas dia sedang mengumpulkan kekuatan Sebaiknya kau tak perlu banyak bicara Hang Hon kasihan Lukamu amat hebat Yuyen Tidakkah kau ingin beristirahat dulu? Tidak, tidak Aku, oh oh, bantu aku menyanggat tubuhku Giam Leong Biarkan aku rebah di dadamu Sigak, anak kita harus ditemukan Giam Leong menjepit belakang pundak istrinya itu Ia menggigit bibir dan menahan segala perasaan yang bergolak Karena seng istri demikian menderita Kalau saja tak ada berita penting yang mungkin harus diketahui Ia pun tak akan membiarkan istrinya banyak bicara Luka-luka istrinya parah dan ia tahu bahwa seng istri tak mungkin berusia lama Kemarahannya pada musuh amat hebatnya Tapi karena ia harus menekan semuanya itu dan seng istri benar Sesuatu yang penting harus diketahui sebelum istrinya menghembuskan napasnya terakhir Maka si buntung ini membiarkan saja air matanya mengucur ketika istrinya mulai bercerita Minus 0 Ternyata Yuyen wanita yang keras hati ini memang benar-benar kembali ke kota raja Setelah pertengkarannya yang hebat dengan suami dan ia nekat pergi sendiri Giam Leong menuju lembah iblis Maka wanita itu berkelebat menuju ke kota raja Memergunakan ilmu lari cepatnya Yuyen marah kepada suaminya itu dan tetap bertekad menemukan anaknya dulu Sin gak baginya adalah segala galanya Mati hidup anak itu tiada ubahnya mati hidup sendiri Apapun akan dilawan, termasuk ketika berbeda pendapat dengan suaminya Maka ketika ia meninggalkan Giam Leong dan berpisah jalan Ia menuju kota raja maka tiba-tiba wanita ini teringat Taciangkun Dan kebetulan bayangan perwira itu baru saja merangkak keluar semak kerimbunan belukar Tadi dilempar Giam Leong Kau ikut bersama ku Yuyen bergerak dan menyambar laki-laki itu Panggil dan jalankan rencana kita semula, Taciangkun Bawa Xiao Hang kepadaku Perwira itu menjerit Setelah ia dilempar dan dibebaskan Giam Leong Jatuh tunggang-langgang dan menghindar dari orang-orang Hong Tong maupun Lutong Maka perwira ini tak menyangka bakalan ketemu Xiao Hu Jin, Seng Nyonya Ia baru saja mengeluh dan mengumpat Giam Leong ketika tiba-tiba Nyonya itu berkelebat, datang dan menyambarnya dan kontan ia pucat melihat siapa penawannya itu Ia baru saja memaki-maki suaminya ini Maka ketika Yuyen membentaknya dan perwira itu ketakutan, pucat dan lumpuh Maka ia mengeluh panjang pendek meminta ampun, mengira Nyonya itu akan menghajarnya karena ia memaki-maki Giam Leong Ampun, ampun, Hu Jin Aku tak akan memaki-maki suamimu lagi Ampun, tak usah cerwet Aku juga sedang marah kepada suamiku itu, Chiangkun Kau maki-maki pun boleh Memang dia kejam dan tak kenal perasaan Nah, maki-makilah kalau kurang Aku tidak apa-apa Perwira ini membelalak Ia tentu saja tak mau percaya itu dan menganggap si Nyonya main-main Mungkin sengaja begitu agar ia dapat dibunuh Maka ketika ia merintih dan justru tutup mulut Makianya tak terdengar maka Yuyen membawanya terbang Sementara Nyonya itu mengomel Heh, kenapa berhenti? Takut Ayo, maki sepuas-puasmu, Chiangkun Maki kalau kurang Tidak, tidak Ampun, aku-aku tak berani lagi, Hu Jin Aku menyesal Tapi hendak kau bawa ke Mana aku dan mana suamimu itu? Ia laki-laki tak punya perasaan Mau menangnya sendiri saja Heh, kau ikut aku ke kota raja, Chiangkun Cari dan dapatkan Xiaohang itu untuk hadapkan padaku hujan mau ke sana? Ya, bukankah dirimu di sini karena urusan itu? Aku harus mendapatkan Xiaohang Cari dan bawa banci itu atau lehermu kupatahkan Tachiangkun berteriak Tanpa sengaja lehernya tiba-tiba saja benar hendak dipatahkan Jari-jari Nyonya itu mencengkeram dan menjepit Bukan main kuatnya Tapi ketika Nyonya itu melepaskan jepitannya dan ancaman ini cukup Seng Perwira tak berani main-main Maka Yuyen meneruskan larinya sambil diam-diam tersenyum Marahnya kepada Giam Liong agak berkurang Kau jangan macam-macam atau nanti lehermu benar-benar patah Perwira ini mengangguk-angguk Seperti ayam menotol padi Ia mengiakan setiap omongan Nyonya muda itu Ia sudah dibawa jauh dari tempat tinggalnya Dan ketika Yuyen mulai memasuki kota raja dan jantung Nyonya itu berdebar Karena teringat masa lalu Orang-orang yang dibenci dan disuka di kota ini Maka ia melempar Perwira itu setelah tiba di kompleks istana Cari dan dapatkan si banci itu Kutunggu malam nanti di sini Perwira itu mengangguk-angguk Ia tak berani mengeluh dibanting seperti itu Cukup baginya berbuat menyenangkan dan tunduk Maka ketika ia terhuyung berdiri Sementara Nyonya itu berkelebat menghilang Heran dia maka Perwira ini tiba-tiba berteriak dan bertanya Hei-i, tunggu dulu, hujin Bolehkah ku tanya sesuatu? Ye-u-ye-in berkelebat dan balik lagi Gerakan si Nyonya yang begitu cepat membuat Perwira ini meleletkan lidah Hilang dan munculnya Nyonya ini seperti iblis saja Namun ketika ia dibentak dan ditanya mau bertanya apa Maka buru-buru ia membungkuk dan menjawab Anu, eh, aku eh, aku mau bertanya hujin sendiri mau kemana Bagaiman kira-kira kalau siang Nanti orang itu sudah ku bawa Bagaimana mencari hujin Hektometer, usahakan malam saja, ciangkun Biar tak ada orang tahu Aku sendiri mau berputar-putar di seputar sini mencari orang itu juga Kau cerwet dan banyak omong Maaf, eh, maaf, hujin Kalau begitu baiklah ku usahakan seperti kata-katamu dan nanti malam ku temui kau di sini Tapi kalau tidak berhasil tentu kau tak marah kepadaku, bukan? Kalau orang itu memang tak ada di sini tentu saja aku tak marah Tapi kalau ia ada di sini dan kau main-main, HMM jangan tanya akibatnya Taciangkun meleletkan lidahnya lagi Seng Nyonya berkelebat dan lenyap lagi dan bergeraklah dia memutar tubuh Berada di istana bukanlah asing baginya Dia pun sering keluar masuk di sini Namun karena kali ini ia sedang bertugas tidak resni Kedatangannya bukan dipanggil atasan Melainkan atas paksa Nyonya itu Maka ia mengangguk dan menarik nafas dalam-dalam Untuk kemudian meloncat dan lenyap ke dalam Mulai menjalankan tugas Yuyen sendiri memang benar berputar-putar tapi tidaklah lama Istana amat luas dan tiba-tiba ia ingat akan seseorang Ada yang dapat dimintainya tolong lagi Hwi kliok Ia teringat sahabatnya itu dan tiba-tiba melayanglah tubuhnya turun ke bawah Ia tiba di sebuah gedung indah bercap biru Tidak besar namun cukup sejuk dan segar dengan taman-taman kecil di samping dan depan rumah Dan ketika ia berkelebat dan masuk bagai siluman Nyelonong tanpa permisi maka seorang menjerit kecil ketika hampir ditabrak Muncul dari balik tikungan dengan seorang bocah perempuan mungil di tangan Airh, siapa kau? Jahanam Yuyen tertegun Jerit atau suara itu dikenal dan tiba-tiba meledaklah kekehnya Seorang wanita cantik, sebaya dengannya tampak terkejut di tikungan itu Ia wanita berpakaian sutrap putih yang halus dan bertubuh lembut Wanita ini sedang menyusui bayinya dan spontan menutupi bagian buah dadanya melihat orang lain di situ Tapi ketika Yuyen terkekeh dan wanita ini tertegun Matthew yang semula terkejut dan membelalak itu berubah berseri-seri Dada wanita ini menghambur dan makian berubah kegembiraan Yuyen Ah, bagaimana kau tiba-tiba ada di sini, Yuyen? Mana? Suamimu Giam Liyong? Apa yang kau lakukan? Hei hei, memberondong dengan pertanyaan Eh, bagaimana aku menyebutmu, Hwi Kiyok? Bibi ataukah Cici? Wah, kau istri pamanku ya wongjaa Bagaimana ini? Husah, sebut saja aku seperti dulu Aku bukanlah bibimu, Yuyen, aku sahabatmu Kau masih sama seperti dulu dan nakal serta suka membuat kaget orang Eh, mana suamimu dan apakah kau sendirian? Apa yang kau lakukan? Tak mungkin kau kangen kepada aku Hektometer-hektometer, aku memang ada perlu Tapi ini anakmu yang mungil, Hwi Kiyok Siapa namanya? Eh, kau rupanya baru melahirkan beberapa bulan Ini tentu anak pertama Tidak, ia anak ketiga Namanya Yautin, Yuyen, panggilannya Tintin Kau, eh ada apa? Wanita itu membalik Yuyen memandang belakang punggungnya Karena saat itu muncullah seorang laki-laki muda yang cakep dan halus gerak-geriknya Laki-laki inilah yang dilihat Yuyen dan karena itu ia memandang ke belakang, tak menghiraukan nyonya rumah Lalu ketika nyonya rumah membalik dan memandang maka Yuyen sudah memberi hormat dan berseru, sikapnya tidak main-main Paman Yau Laki-laki itu, Yau Wong Ya, tersenyum lebar Ia berada di dalam ketika tiba-tiba adiknya tadi berteriak dan memaki seseorang Ia mengira pelayan kurang ajar atau apa Maka ketika ia muncul dan yang dilihat adalah Yuyen, keponakannya yang lenyap tak memberi kabar Maka pangeran muda ini tertawa dan maju menepuk pundak tamunya Haha, kau kah? Pantas, adakah selalu ramai, Yuyen? Seperti burung berkicau saja Hai, selamat datang Tapi mana suamimu Giam Xiaohiap? Giam Leong memang mendapat panggilan Xiaohiap, pendekar muda Meskipun Yuyen keponakannya tapi terhadap naga pembunuh itu tentu saja pangeran ini tak berani sembarangan Yang keponakan adalah wanita ini, suaminya orang lain Dan karena naga pembunuh bukan orang sembarangan, rasa hormat harus tetap dijaga Maka pangeran itu menengok dan heran tak melihat Giam Leong terkejut dan menoleh karena Yuyen tiba-tiba menangis Dan ketika nyonya itu mengguguk dan mengejutkan suami istri ini Suasana gembira mendadak berubah Maka Yawongya yang menarik napas dalam mengira Yuyen sedang bertengkar dengan suami Cepat-cepat memberi tanda agar tamunya itu dibawa ke dalam Eh eh, rupanya bertengkar Rumah tangga memang begitu Hui kiok, bawa ia ke dalam dan biarku periksa barangkali suaminya di luar Namun pangeran ini tentu saja tak dapat menemukan Giam Leong Pemuda itu memang tak ada di situ karena sedang pergi ke lembah iblis Yuyen hanya sendiri Maka ketika pangeran itu masuk lagi ke dalam dengan alis berkerut Di sana Yuyen duduk menghapus air mata Maka istrinya menghibur dan melepas kata-kata sareh Yuyen, kau rupanya meninggalkan suamimu Kalian agaknya habis bertengkar Sudahlah, diam dan tenanglah di sini Lihat anakku ikut menangis Yuyen menghentikan tangisnya Si bocah di pangkuan ibunya memang benar menangis Dua anak lain muncul dan Yuyen melihat seorang anak lelaki berusia 5 tahun berlari-lari Mendahului seorang anak perempuan lain berusia 3 tahunan Berteriak memanggil ayah ibu mereka dan itu kiranya anak-anak lain dari pasangan ini Maka ketika Yuyen tertegun Dan melihat betapa bahagianya suami istri itu Teringat keadaan diri sendiri dan seakan teriris tiba-tiba ia tak dapat menahan diri lagi dan menangis Teringat anaknya sindangis Teringat anaknya sindang Eh, kalian jangan di sini harap bermain-main di luar Siong Hwa, bawa anak-anak ini keluar Yang kembali mengerutkan kening melihat tangis itu sudah cepat memanggil pelayan dan melepaskan putra-putrinya Wanita itu muncul dan membawa pergi majikan-majikan mudanya Dan ketika semua pergi dan tinggallah mereka bertiga maka Yao Wong Ya bangkit berdiri dan mengedip pada istrinya agar Istrinya itulah yang menghibur Rupanya ada urusan berat yang mengganjal Kau temani tamu kita dulu Biar ku buatkan minuman Chuan rumah pergi dan memberi kesempatan Ye Uyen memang sedih dan perginya Seng Paman membuat dia tak merasa canggung Berhadapan dengan Hui Kiok tentu saja dirasa lebih membebaskan Maka ketika Hui Kiok bangkit memegang lengannya Sebagai sesama wanita mereka dapat saling merasakan Maka Ye Uyen diminta menceritakan persoalannya dan akan dibantu seberapa bisa Aku tak berani mencampuri urusan rumah tanggamu terlalu dalam Tapi kalau ada sesuatu yang dapat ku tolong harap kau ceritakan padaku Ye Uyen Kita sahabat sejak muda deingat tak perlu ada sungkan di antara kita Ye Uyen menghentikan tangisnya Mendungak Kau tentu bertengkar dengan suamimu, bukan? Kau meninggalkannya dan merasa jengkel aku Aku memang bertengkar Tapi bukan urusan kecil, Hui Kiok Melainkan urusan besar Hektometer, seberapa besarnya, wanita ini tersenyum Suami istri biasa begitu, Ye Uyen Tapi tak ada persoalan yang tak dapat diputuskan Sudahlah, kalau boleh aku tahu ceritakan padaku dan ringankanlah perasaan hatimu Apa yang terjadi dan kenapa kau yang tadi begitu gembira tiba-tiba sekarang begini sedih Aku kehilangan anakku Tanda petik Anak Eh wanita ini terkejut Kau sudah berputera, Ye Uyen Kalau begitu di mana dia mana keponakanku itu Dia hilang, diculik orang Ye Uyen tiba-tiba menahan perasaan hatinya lagi Aku bertengkar soal Ini, Hui Kiok, dan betapa sakit hatiku bahwa Giam Leong lebih memberatkan urusan lain daripada anak Nyonya rumah berubah Kalau sudah begini maka memang dapat disimpulkan bahwa urusannya besar Dia terkejut dan girang bahwa Ye Uyen ternyata sudah berputera Tapi begitu puteranya diculik orang ia pun tiba-tiba diam dan gemetar, duduk Coba memandang wajah sahabatnya itu tapi Ye Uyen benar-benar muram Air mata mau mengucur lagi Maka ketika ia duduk dan mengulurkan lengan Disentuhnya bahu sahabatnya itu Maka Hui Kiok bertanya seolah tak percaya Ye Uyen, kau kehilangan anak Kau bilang bahwa puteramu diculik? Hektometer, siapa berani melakukan itu, Ye Uyen, dan bagaimana hal itu bisa terjadi? Bukankah kalian suami istri orang-orang gagah tiada tandingannya? Hektometer, musuh ada di mana-mana Kami boleh jadi suami istri berkepandayan tinggi, Hui Kiok Tapi jangan bilang bahwa kami tiada tandingan Aku dan suamiku nyatanya kehilangan anak Jahanam itu memang manusia berani mati Anakmu itu laki-laki ataukah perempuan laki-laki, Sindak? Namanya Sindak Hektometer, tentu persis ayahnya, gagah dan pemberani Tapi kenapa kau kes ini? Apakah jejaknya di sini? Betul, kau cerdas, Hui Kiok Dari dulu mudah menangkap kesimpulan Aku datang memang untuk membekuk Jahanam itu Jejaknya di sini Tapi barangkali kau dapat menolongku Aku Hui Kiok tiba-tiba tersenyum Jangan main-main, ye-u-ye-i-en Apa dayaku wanita lemah begini? Aku tak bisa ilmu silat, aku wanita biasa Mana mungkin disuruh menangkap atau membekuk orang jahat? Tidak, bukan begitu Yang kemaksud adalah kau menolongku mencari orang ini, Hui Kiok Ia orang istana Ia berkeliaran keluar tapi tentu kembali kesini Nah, kau cari taulah tentang orang ini Sementara aku juga tidak tinggal diam Suara batuk-batuk memotong percakapan Maaf, boleh aku masuk, ye-u-ye-en? Kusiapkan minuman, kau tampaknya haus Dua wanita itu menoleh Yao Wong Ya, cuan rumah, membawa penampan sendiri dengan tiga cangkir minuman hangat Ia datang dan melihat keadaan Rupanya tak berani gegabah Beginilah sifat pangeran yang tahu sopan santun itu Ia tak akan mengganggu meskipun di rumahnya sendiri Dan ketika ye-u-ye-en mengangguk maka masuklah dia meletakkan minuman itu Siap pergi lagi Nanti dulu, seng istri mencegah Ada berita penting, suamiku Barangkali, eh Ye-u-ye-en tak keberatan Nyonya rumah menoleh dan meminta tanda Ia, sebagaimana suaminya juga orang yang penuh pengertian Hui Kiok memandang ye-u-ye-en apakah setuju Dan ketika ye-u-ye-en mengangguk merasa keluarga sendiri Maka giranglah nyonya rumah menarik lengan suaminya Duduklah-duduklah, ye-u-ye-en membawa berita penting Ia bukan sekedar bertengkar Ia kehilangan Anak Apa? Benar, duduklah, suamiku Ye-u-ye-en sedang gelisah kehilangan anaknya Kita diminta bantuannya dan mungkin dapat menolong Pangeran itu terhenyak Ia duduk dan akhirnya mencari tahu Mendengarkan dan heran serta kaget sekali bahwa penculik dinyatakan orang istana Ia seakan tak percaya Dan ketika ia bertanya siapa penculik itu maka ye-u-ye-en bangkit menjawab Mengepal tinju Siau Hang Siau Hang Seng pangeran terbelalak Mengingat-ingat Siau Hang siapa? Ye-u-ye-en? Orang mana ini? Ia orang istana, orang sinting Paman barangkali tak ingat karena ia adalah Siau Hang Si banci astaga, orang itu? Yang tinggal di belakang istana? Yang sering bersolek dan berginjo tiada ubahnya Wanita Benar, dia itu, Paman Dan Siau Hang ini pandai silat Sedikit banyak ia cukup lihai Pangeran tertegun Ia segera teringat akan si banci yang memang masih kerabat istana itu Diberi tempat di belakang karena nyeleneh, lain sendiri Si banci ini berkumpul dengan banci-banci lain dan para taikam, kaum kebiri, muda Mereka mendapat tempat di belakang agar tidak memalukan istana Siau Hang ini bekas putra seorang selir yang meninggal dunia Masa kecilnya di bawah didikan para taikam dan karena ia berkumpul dengan para kebiri itu Maka perkembangan jiwanya tumbuh ganjil, laki tidak perempuan pun bukan Itulah Siau Hang Maka ketika Yuyen menunjuk orang ini dan aneh benar bahwa si banci menculik anak kecil Maka Yao Wong yang menarik nafas dalam-dalam dan penasaran juga Kurang ajar, si banci itu melewati batas Baik, akan ku cari dia, Yuyen Dan apakah anakmu itu laki-laki atau perempuan? Ia laki-laki, Senggak Namanya Senggak Seng istri menjawab mendahului Hektometer, laki-laki Bagus sekali, tentu seperti ayahnya Pantas ibu mana yang tidak akan bingung Baik, kau tunggu di sini, Yuyen Sekarang juga ku perintahkan orang mencarinya Namun Yuyen menjegah Tunggu, nanti dulu, Paman Sekarang juga ada orang yang ku suruh mencari Iyata Ciyangkun Apa? Komandan Cibun itu? Benar, iya ku panggil dan ku bawa kemari, Paman Aku butuh bantuannya karena sebagai orang dalam istana tentu gerak-geriknya lebih bebas Jauh lebih bebas daripada aku yang sekarang ini sudah di luar lingkungan Hektometer-hektometer Kau tidak ingat kepada ku rupanya Aku lupa Waktu itu aku sedang bingung dan marah Aku gelisah Baik, dan omong-omong kenapa kau tak bersama suamimu Apakah Giam Liyong tak sayang anak? Yuyen terisak Ia pun tentu sayang anak, Paman Hanya waktu itu ada perbedaan pendapat yang tajam di antara kami Ia kembali ke lembah iblis Kembali ke lembah iblis Jadi sebenarnya kalian sudah seperjalanan benar Kalau begitu kenapa kembali? Ada yang hendak diselidiki Ia mendapat tuduhan membunuh-bunuhi orang dengan golok maut Astaga, ada-ada saja persoalan di dunia ini Bukankah golok itu sudah disimpan dan tak dipergunakannya? Benar, Paman Dan karena itu dia curiga golok itu dicuri orang Hong Tong dan Lu Tong mengejar-ngejarnya Dia penasaran dan kini menyelidiki Apakah benar seseorang mencuri golok itu untuk dipakai dan mempergunakan namanya Hektometer-hektometer, gawat Kalau suamimu sampai mengamuk dan marah besar Tak ada di dunia ini yang dapat melawannya Hanya ayah dan saudara angkatnya saja rupanya mampu meredam Aneh, orang jahat macam apa yang menjahili kalian ini? Ye Uyen tak menjawab Ia masih terisak namun tiba-tiba cuan rumah bangkit lagi Ia ditahan dan tadi duduk di cegah Namun ketika ia bangkit dan bersinar-sinar dengan kening berkerut Maka pangeran itu berkata bahwa tak ada jeleknya untuk mengiring orang dan mencari tahu tentang siau hang ini Aku hanya ingin mengutus orang untuk pergi menyelidiki saja Kau diamlah di sini, jangan berbuat apa-apa Silakan minum dan biar aku membantu sebisaku Ye Uyen akhirnya mengangguk Ia tak mau kalau pamannya ini yang pergi langsung Tapi kalau pamannya menyuruh orang tentu saja ia tak keberatan Hanya ketika pamannya itu berada di luar pintu ia cepat-cepat berkata Paman, harap orang itu hanya pergi menyelidiki saja Jangan menangkap Siau hang cukup berbahaya dan aneh Aku saja yang membekuk dan nanti menangkapnya Tau, aku tahu Orangku ini hanya pergi menyelidiki saja Ye Uyen, tak akan ku suruh menangkap Salah-salah ia celaka dan bakal membawa persoalan baru saja Ye Uyen lega dan seng paman sudah menutup pintu Ia berdua lagi dan hari itu nyonya muda ini ditemani sahabatnya Hwi kiok ramah dan pandai menghibur Mereka memang sahabat sejak kecil Dan ketika malam tiba dan Ye Uyen teringat perjanjiannya dengan Taciangkun Maka nyonya itu berkelebat dan memberitahu sahabatnya bahwa ia akan menemui Taciangkun Kabar dari suruhannya Wong ya juga kebetulan belum kembali Aku tak akan lama, aku hanya menemui dan mencari kabar saja Tunggu di sini, hui kiok Tak lama aku tentu kembali Nyonya rumah bergebar Diam-diam wanita ini pun cemas dan gelisah Bayangan hitam terlihat di wajahnya Namun ketika tak lama kemudian Ye Uyen kembali dan ia lega Ternyata wanita ini gagal karena ta Taciangkun belum menemukan jejak Keparat itu tak ada, tampaknya belum pulang Ta Taciangkun memberitahu mungkin 3-5 hari ini si Jahanam akan muncul Hwi kiok Ia akan menyembahyangi makam ibunya seperti yang ia lakukan setiap bulannya Hektometer, benar, ya Wong yang muncul, juga mengangguk Kabar yang kau terima betul Ye Uyen Orangku juga berkata begitu karena dalam beberapa hari ini si Jahanam akan sembahyang di makam ibunya Ia melakukan itu setiap bulan, saat bulan purnama penuh Ye Uyen menoleh Ia girang karena ta Taciangkun tak bohong Tadinya ia khawatir bahwa jangan-jangan perwira itu membuat-buat Siapa tahu ia bohong dan perwira itu mengada-ada Maka ketika Seng Paman muncul dan memberi ketegasan Ia lega maka kepercayaannya terhadap Ta Taciangkun pulih lagi Dan dalam 3 hari ini gerak-gerik lawan terus dimonitor Malam itu Ye Uyen beristirahat dan ia betul-betul melepas lelah Capai rasanya seluruh tubuh ini Dan ketika hari demi hari dilewatkan sementara hari ketiga lewat dengan cepat Di susul hari keempat namun si Jahanam belum muncul Maka Ye Uyen was-was juga dan akhirnya tak sabar Ta Taciangkun sudah memberitahu kepadaku di mana kamar Jahanam itu Biar ku tunggu dia di sana dan ku tangkap begitu muncul Ah, kau mau meninggalkan kami? Kau tak menunggu di sini saja? Habis sabarku, Paman Aku tak mampu menahan diri lagi Aku akan ke sana dan bersembunyi menunggu kedatangannya Ya Wong Ya menarik nafas dalam Ia dapat memaklumi gelisahnya hati seorang ibu Wanita mana yang tak akan panik kalau anaknya hilang Dan karena penculiknya sudah diketahui tinggal menangkap Ia mengangguk-angguk maka diberinya nasihat wanita muda itu Baiklah, tapi jangan lupa kami, Ye Uyen Beritahulah kami apa saja yang mengganggumu Aku akan datang begitu kau mendapat kesulitan Ye Uyen mengucap terima kasih Tiga hari menunggu tak menentu sungguh membuat kesabarannya habis Xiao Hang itu jahanam benar Maka ketika ia berkelebat dan berseru kepada Hui Kiok Berjanji akan datang lagi begitu selesai Maka nyonya itu pun lenyap sementara pangeran dan istrinya menahan cemas Hui Kiok bahkan terisak Mudah-mudahan ia selamat Mudah-mudahan tak ada apa-apa Kau bantulah ia kalau ada kesulitan, suamiku Atau pasanglah orang untuk melihat gerak-geriknya Aku akan melakukan itu Jangan khawatir, istriku Tapi betapapun ku rasa Ye Uyen wanita yang pandai menjaga diri Sudahlah, kita berdoa dan semoga anaknya yang hilang ketemu lagi Dua orang itu masuk Mereka mengambil hiu dan bersembah yang sementara Ye Uyen sendiri sudah melayang melewati tembok tinggi Untuk kemudian berjungkir balik menuju bangun di belakang istana dekat kebun binatang Xiao Hang ditempatkan di situ dan disanalah ia menyusup Banci itu akan ditangkap dan dibekuknya Sudah terkepal tinjunya untuk memberi hajaran berat Paling sedikit ia akan mematahkan tangan lawannya itu Tangan itulah yang menculik sindak Dan ketika tak lama kemudian Nyonya ini sudah memasuki daerah belakang istana Sebuah rumah kecil dengan halaman yang suam menyambut dirinya Maka Ye Uyen berkelebat dan masuk ke sebuah ruangan gelap berjendela sempit Dia sudah menyelidiki bahwa inilah kamar Xiao Hang Disitulah si Banci biasanya tinggal kalau tidak kelayapan Dan ketika ia menyelinap dan mendengar kekeh di sebelah ruangan ini Karena rumah itu terdiri dari enam atau tujuh kamar Maka Ye Uyen melengos muak melihat dua orang Banci lain Sedang berjumbu dan bermesraan dengan dua pengawal istana Yang sedang bebas tugas Ih, hai hik Jangan terburu, kuako Jangan terlampau beringas Pelan-pelan kita bermain cinta dulu Jangan langsung kesasaran Ih, ha ha, pahaku geli Jangan nyelonong kesana dulu Ye Uyen membuang muka Kalau saja tak ada niatan menunggu Xiao Hang Tentunya akan keluar dan menjauhi tempat ini Sudah diketahuinya bahwa belakang istana memang untuk orang-orang begitu Istana menyimpan pula Banci-Banci begini Hasil produk pangeran-pangeran ambur adul Kaum hidung belang yang tidak saja bercumbu dengan wanita Melainkan juga dengan sesama pria Ada ketidakbersan jiwa pada orang-orang seperti itu Yang meskipun dibungkus kehormatan oleh pangkat dan gelar Namun sesungguhnya mereka itu orang-orang buangan yang tidak laku di masyarakat Pelariannya ia sesama jenis Dan ketika ia menutup pintu dengan kesal Hampir membanting namun sadar bahwa tak boleh ia menutup pintu dengan kesal Hampir membanting namun sadar bahwa tak boleh ia mengejutkan penghuni lain Maka bulan di atas sana yang mulai muncul dengan sinarnya yang kuning Keemasan membuat nyonya ini tegang Karena katanya begitu bulan sudah penuh Xiao Hong pun akan muncul Dia akan sembah yang dimakam ibunya Kebiasaan begini sudah dilakukannya sejak kecil, setiap bulan Maka hati-hatilah kalau dia datang karena tentu ia kaget melihat dirimu di dalam kamar Ye Uyen mengangguk ta'ajuh Ia tak perlu takut karena dulu si banci itu sudah dihajar dan dikejarnya Hanya karena kelicikan banci itulah maka buruannya hilang Kali ini ia tak akan melepaskan lagi Dan ketika Ye Uyen bersembunyi di balik sebuah lemari Kamar itu gelap namun untung cahaya bulan di atas sana menerobos kaca jendela Masuk dan memberikan penerangan remang-remang Maka ia menunggu dan bersabar ketika pelan Tetapi pasti bulan naik semakin tinggi dan penuh Bulat seperti roti dadar Dan Ye Uyen harus menekan jijiknya ketika kekeh dan suara-suara di luar berubah erangan erotis Dua makhluk di luar rupanya sudah mencapai klimaks puncak permainan cinta mereka Dan erang atau rintihan itu berubah menjadi suara gaduh yang panjang Bangku tempat mereka bercumbu rupanya terbalik Sumpah dan makian akhirnya meledak Tapi ketika seti pihak lain terdengar kekeh dan tawa geli Pasangan yang lain rupanya melihat itu Maka Ye Uyen muak menahan perut mualnya Membayangkan seolah tingkah banci-banci tidak normal itu Mereka sungguh bejat Namun nyonya ini tiba-tiba mendengar jerit dan pekek tertahan Seseorang membentak dan dua pasangan di luar berdebuk Rupanya mereka dibanting atau ditendang seseorang Dan ketika suara-suara itu lenyap terganti rintih minta ampun Maka Ye Uyen hampir berjingkrak mendengar nama Xiao Hong disebut-sebut Ampun, An, ampun kami tidak memakai bangkumu, Xiao Hong Kami memakai bangku kami Sendiri Lihat, bangku itu masih utuh Keparat, tapi kalian mengotori bangku itu Lihat, pakaian kalian berhamburan di atasnya Bersihkan, atau nanti ku bunuh Ampun, jangan, Xiao Hong, jangan Baik-baik kami bersihkan dan lihat sudah kami ambil Suara pantat ditendang di susul jerit kecil lagi Xiao Hong rupanya menendang orang itu karena bangku panjangnya dikotori Dia merasa kotor meskipun hanya di lampiri pakaian saja Bangku itu tidak dipakai untuk bermain cinta Dan ketika pakaian diambil sementara banci yang berurusan buru-buru mengenakan pakaian Pergi bersama temannya mendadak Xiao Hong memanggil dan marahnya terganti senyum dan tawa lebar Kau, jangan pergi dulu Hehehe, kau kuabun, bukan? Kau pengawal kaputaran yang berjaga di samping gedung Hei, kemari dulu, kuabun Kau sudah bersenang-senang dengan Ahim dan sekarang coba bantu aku mengurus barang-barang Aku-aku bisa bantu apa? Heh, bukankah kau dapat membawakan hiu dan perlengkapan sembahyang? Aku mau ke makam, kuabun, tolong bantu aku dan bawakan barang-barang keperluanku Pengawal bersama kuabun itu rupanya ketakutan Yuyen mendengar orang mengiakan berulang-ulang dan pintu pun lalu dibuka Dua orang masuk Lalu ketika si banci terkekeh dan mengusap pinggul laki Laki itu, kuabun berjengit mendadak Xiao Hong berhenti dan tiba-tiba ia memeluk serta menciumi pengawal muda ini Terdengar jerit dan pekek tertahan lagi Aku, audah, audah Aku letih, Xiao Hong Aku capai Aku baru digempur Ahim Hei hei, bohong Kau kuat dan perkasa, kuabun Dengus dan degup jantungmu masih memburu Hayo, layani aku atau nanti ku bunuh Terdengar suara gedobrakan dan yuyen melongok Xiao Hong, orang yang dicarinya itu ternyata sudah bergumul dengan si pengawal muda Xiao Hong mendekap dan menggelut kasar Melihat ini yuyen pucat Sekarang ia bukan hanya sekedar mendengar melainkan melihat Adegan cinta sesama lelaki terpampang jelas Homo Dan ketika Xiao Hong terkekeh dan melepas bajunya Merobek dan merenggut lepas pula pakaian lawan Maka si banci bertindak demonstratif dengan menggigiti bagian-bagian tubuh lawannya Hei hei, hei hei, ayo kau terkam aku, kuabun Terkam aku Jadilah laki-laki dan bersikaplah Jantan Yuyen tak dapat menahan diri lagi Dua laki-laki yang sudah sama telanjang membuat mukanya merah padam Beginilah kiranya banci mencinta Dan ketika ia keluar dan membentak Dua orang yang bergulingan itu ditendang dan mencelat Maka Xiao Hong yang tak menyangka sama sekali kehadiran wanita ini Pucat berseru keras melempar tubuh keluar Air, giam hujin, nyonya giam Ada di sini Bluk des Dua orang itu menabrak dinding dan kalang kabut Yang paling kaget tentu saja adalah Xiao Hong Banci itu bergulingan meloncat bangun namun celaka sekali keserimpet celana lawan Jatuh dan meloncat bangun lagi lalu berteriak keras melarikan diri Ia lupa bahwa dirinya telanjang bulat Banci ini tak sadar bahwa ia sama sekali belum berpakaian Tapi ketika Yuyen mengejar dan berkelebat di belakang orang Menendang lutut banci itu hingga terjerambap Maka Yuyen menyambar pakaian orang itu menutupinya di atas tubuh Xiao Hong, sekarang kau tak dapat melarikan diri Bangkit dan pakai pakaianmu dan serahkan anakku sindak Banci itu menggigil Ia melotot melihat kiri kanan Ia mengira giam liong ada di situ Tapi melihat tak ada siapa-siapa kecuali nyonya ini mendadak Ia bangkit lagi dan lintang pukang telanjang bulat Tak, mau atau barangkali tak peduli pakaiannya itu T.W.A. Heng, T.W.A. Heng, tolong, ada giam hujin di sini Yuyen terbelalak Kalau saja ia tak sedang mencari anaknya Mau ia terkekeh-kekeh melihat kejadian itu Bokong si Jahanam ternyata tepos, mirip papan tua yang keropos Tapi karena ia sedang marah dan larinya Banci itu membuat ia meledak Yuyen tak peduli lagi lawan yang berbugi Liria tiba-tiba berkelebat dan jungkir balik di depan laki-laki ini Tangan melancarkan Hektok Keng Xiao Hong, berhenti Atau kau mampus Si Banci terkejut Ia melihat lawan tau-tau di depan hidung Sinyonya meluncur dan mendorongkan tangan kirinya pula Telapak hitam yang menyambarkan bau amis membuat si Banci semakin terkejut lagi Dan ketika ia menjerit dan menangkis Mau tak mau memapak pukulan itu Maka ia terjengkang dan Yuyen harus membuang muka Melihat bagian tubuh si Banci yang amat menjijikan Des Xiao Hong terbanting dan bergulingan lagi Ia mengeluh namun Yuyen berkelebat melepas totokan Pundak si Banci kena Dan ketika si Banci menggeliat dan Yuyen melempar pakaian laki-laki itu Maka dengan bengis Sinyonya membentak Serahkan anakku atau kau mampusku kerat tubuhmu Mana sindat? Eng, ampun si Banci mengeluh Ah, anakmu tak ada di sini, Hu Jin Dia dia dibawa TWA Heng? Siapa itu TWA Heng? Aku tak peduli TWA Heng Kau yang membawa dan menculik anakku, Xiao Hong Kau pula yang harus mengembalikan Nah, mana atau lehermu kutusuk Yuyen mencabut pedang dan menekankan ujungnya ke leher lawan Si Banci merintih dan darah mengucur sedikit Tidak banyak namun sudah cukup membuat si Banci ini meratap Dan ketika ia meliar ke kiri kanan dan mengucap kata-kata tak jelas Yuyen menjadi tak sabar makanya itu mengiris dan Banci ini menjerit seakan nyawanya terbang dari tubuh Aduh ampun, Hu Jin Ampun Aku hanya disuruh TWA Heng Hektometer, siapa itu TWA Heng? Di mana dia? Kau jangan pura-pura atau nanti pedangku menembus jantungmu Banci ini menggigil Ia sudah merasakan kelihayan si nyonya dan berkali-kali mendapat hajaran Hanya berkat kecerdikan dan kelicikannya saja ia berhasil lolos Kali ini pun ia harus lolos lagi Tapi ketika pedang bergerak dan menekan jantungnya Ia sudah berkali-kali membuat marah nyonya itu Maka Banci ini meratap dan tiba-tiba berlutut dengan bokong menungging Bokong itu masih bugil Hu Jin, ampun aku bersumpah Anakmu benar tak ada di tanganku karena dibawa TWA Heng Ia menyuruhku Aku boleh dibunuh tapi kau akan sia-sia mendapatkan anakmu Berilah aku kesempatan memanggil TWA Heng dan kau boleh bertemu dengannya Hektometer, kau mau lari? Tidak, tidak Sumpah mati aku tak mungkin lari, Hu Jin Di sini ada kau yang senantiasa mengancamku Aku hanya akan menunjukkan di mana anakmu tapi selanjutnya kau sendirilah yang harus berusaha Ye Uye En gemas Ia menggerakkan pedangnya dan bahu si Banci itu pun sobek Segumpal daging mencelak di udara Dan ketika si Banci berteriak dan mengaduh-aduh Pedang itu siap membabat lagi maka terdengar suara mirip geram binatang Si Oehong, bawa wanita itu kesini Biarkan ia bertemu aku Nah, itu-itu TWA Heng Ia memanggilmu, Hu Jin Mari kesana dan kita lihat anakmu Ye Uye En bergerak menotok lagi lawannya ini Tadi ia membebaskan karena pedang mengganti kedudukan Kini seseorang berseru dari jauh dan ia terkejut tak dapat menentukan arah Seruan itu seperti dari dalam kubur atau dalam tanah Dan ketika ia tersentak namun marah sekali Ia menendang dan menyuruh Banci itu berpakaian Maka si Oehong buru-buru mengenakan pakaian dengan sebelah tangan atau tubuh yang lain lumpuh Kali ini kau tak akan dapat meloloskan diri lagi Bawa aku kepadanya dan tunjukkan Jai Hanam itu Kalau anakku kalian ganggu kepalamu lebih dulu putus Nah, berdiri dan antar aku kepadanya, si Oehong Cepat dan jangan mengulur-ulur waktu Si Banci jatuh bangun Ia merintih namun secercah kegembiraan terpancar di wajahnya Ye Uye En mengeluarkan rantai perak dan tau-tau melilitkan ini ke leher si Banci Melemparkannya bagai orang melaso seekor kuda Dan ketika si Banci terbelalak namun tak mampu berbuat apa-apa Ye Uye En membentak agar cepat jalan Maka Banci ini terbata ingin ke kamarnya dulu Aku harus mengambil hiu dan perlengkapan sembahyang Kita ke makam membawa itu dulu kau cerwe tak mau cepat Tidak tidak Eh, ini syarat menemui T.W.A. Heng, Hujin Ia harus mencium bau dupa atau nanti tak Mau ditemui Ye Uye En tertegun Si Banci kelihatan sungguh-sungguh dan ia pun mengangguk Akhirnya ia membawa tawanan memasuki kamarnya Dan ketika si Yau Hang mengambil hiu dan perlengkapan sembahyang Tempat abu atau guci-guci kecil Maka ia keluar lagi dan kali ini tampak tergesa-gesa Di buru waktu Aku harus menemui T.W.A. Heng Aku terlambat Ia bisa marah Mari, mari Hujin Kita cepat-cepat ke sana dan biarkan aku bebas sedikit Ye Uye En menyentak dan mengendalikan tawanannya itu Si Banci mau lari cepat namun tertahan di belakang Jatuh dan lari lagi dan nyonya ini melihat kesungguhan lawan Si Yau Hang tampak ketakutan dan ngeri Ia melotot ingin cepat-cepat Dan ketika akhirnya Ye Uye En melonggarkan rantai itu Dan membiarkan lawan berlari cepat Maka mereka melewati semak gerumbulu Untuk akhirnya tiba di luar tembok istana Di mana sebuah makam tiba-tiba terdapat Selaka, aku lupa membawa api Eh, kau bisa membuatkan apinya Hujin Hiu ini harus dibakar Bulan di atas sudah purnama Ye Uye En menahan gemas Ia sudah tegang di bawah ke lawan yang lain Dan ingin cepat-cepat mendapatkan anaknya Melihat gerak-gerik dan kesungguhan si Ban Chi ini Maka ia mau percaya bahwa anaknya tak di tangan Si Yau Hang Anaknya di tangan orang lain Dan ketika ia menabas sebuah batu hitam Sebagai jawaban Si Yau Hang Bunga api memunkrat menyambar hiu itu Maka Si Yau Hang girang melihat hiunya terbakar Bagus, terima kasih si Ban Chi berlari dan berlutut di depan makam itu Ada bau-bauan tak enak seperti mayat busuk Ye Uye En mengerutkan kening dan merasa seram Kalau saja ia tak berurusan dengan si Ban Chi ini Tentu ia tak sudi datang malam-malam di sebuah makam tak dikenal Ia melihat makam itu tak terurus tapi cukup bagus Batu marmernya masih mengkilap Dan ketika si Ban Chi menggoyang hiu sambil berkemak kemik Memutar dan menaik turunkannya ke delapan penjuru Maka berserulah Ban Chi itu ke tanah T.W.A. Heng, aku sudah datang Inilah tamumu dan harap kau keluar Maaf keterlambatanku diganggu giam hujan ini hingga tak tepat waktu Hektometer, kau bersenang-senang dengan bocah Sikwa Lupa kepadaku Lihat orang itu, Si Yau Hang Dan jaga jangan sampai kau menjadi ini beluk sesosok mayat terlempar dan terbanting di depan Si Yau Hang Ye Uyen terkejut dan mundur dengan muka berubah sementara si Ban Chi berteriak menjeret keras Itulah mayat kuabun Dan ketika Si Yau Hang terhenyak dan jatuh terduduk Sungguh tak disangka maka sosok bayangan hitam tau-tau muncul di atas makam itu Seperti iblis T.W.A. Heng Ye Uyen tersentak dan mundur lagi Di makam itu, di atas tanahnya berdiri bayangan seperti hantu berjubah hitam Wajahnya tertutup kedok karat namun sepasang matanya mencorong bagaimana itu iblis Merah menyala dan Ye Uyen membentak mengeluarkan pedangnya Ia membentak untuk mengusir rasa takut, juga gentar atau perasaan apa saja karena Ye Uyen tiba-tiba gemetar melihat bayangan ini Ia seakan bukan berhadapan dengan manusia melainkan iblis, iblis yang tiba-tiba muncul entah dari mana datangnya Namun ketika ia berhasil menguasai diri dan teriakan siau hang tadi menyebut laki-laki ini makanya itu berkelebat maju ke depan Teringat puterannya tiba-tiba keberaniannya muncul Manusia Jahanam, mana anakku sindak? Kembalikan dan apa maksudmu menculik anakku? Hektometer, hehehe, laki-laki itu tiba-tiba membalik, membelakangi nyonya ini Kau tak perlu tanya kepadaku, Ye Uyen, melainkan jawablah kenapa kau tak bersetia kepada ayahmu Kau anak terkutuk, tak berbakti Kau menjadi istri dari orang yang membunuh ayahmu Siapa kau Ye Uyen kaget, berseru marah Urusan rumah tanggaku tak perlu kau campuri, manusia iblis Kau Ye Uyen tiba-tiba menghentikan bentakannya Angin berdesir dan jubah yang dipakai laki-laki Itu mendadak berkibar Gambar sebuah kelelawar tampak di situ, di jubah hitam itu Dan ketika Ye Uyen berseru kaget karena itulah majikan hutan iblis Ciri-ciri ini pernah didengar dari Jutai Hiap dan Teng Siu Maka ia melompat mundur bagai menginjak ular berbisa Kau majikan hutan iblis Hehehe, sudah kenal laki itu membalikan tubuhnya lagi, berhadapan Benar, aku pemilik hutan iblis, Ye Uyen Dan kau anak tak berbakti yang tak bersetia kepada mendiang ayahmu sendiri Ye Uyen membentak berseru marah Tiba-tiba ia menjadi marah begitu tahu bahwa orang ini adalah pembunuh Juhu Jin Ibu atau ibu angkat suaminya sendiri Maka begitu ia melengking dan menggerakkan pedang Berkelebat ke atas makam itu Maka tanpa banyak bicara lagi ia melancarkan tusukan maut Namun lawan mengelak dan mundur selangkah Dikejar dan ditusuk lagi dan tiba-tiba lelaki itu mendengus Ia menggerakkan ujung jubahnya menangkis Dan ketika terdengar suara keras di mana pedangnya itu terpental Maka Ye Uyen terpelanting dan kaget bergulingan menjauhkan diri Plak! Tangkisan ini bagai lempengan baja mengenai pedangnya Telapak sinyonya pedas terbakar dan hampir saja pedang di tangannya itu lepas Ye Uyen kaget bukan main dan berseru tertahan Dan ketika ia bergulingan meloncat bangun dan mendengar tawah dingin lawan Maka laki-laki itu berseru agar ia menyerahkan diri Kau tak menang melawanku, kau bukan tandingan Ikut dan menyerahlah kepadaku, Ye Uyen Ku didik kau dan anakmu untuk membalas dendam Jahanam nyonya itu melengking Kau atau aku mampus, iblis keparat Mana anakku dan jangan macam-macam singa pedang kembali bergerak Dan kali ini sang nyonya melakukan jurus kuntek giam Ong, Raja Aherat membuka pintu Jurus ini sebenarnya jurus dari ilmu silat gelok maut Namun penggunaannya dengan pedang, bahayanya sama besar meskipun beda senjata Namun ketika laki-laki itu tertawa mengejek dan berkelit tenang, dikejar Dan akhirnya menjentikan kuku jarinya Maka pedang sang nyonya terpental dan Ye Uyen kaget untuk kedua kalinya Ting Suara itu bagai jentikan senar yang him Ye Uyen merasa betapa kuatnya Sinkang lawan dan ia terhuyung Bertemu dengan kuku jari saja ia kalah, nyonya ini pucat Namun ketika ia melengking dan mementak kembali Menerjang dan menggerakkan tangan kiri untuk melepas pukulan-pukulan Hek Tokeng Maka pedang di tangan kanan bergerak naik turun Sementara pukulan tangan kiri menderu dan mengeluarkan uap hitam Hektometer, ilmu ayahmu masih kau pakai Bagus, tapi semakin menunjukkan betapa tak berbudinya kau Ye Uyen Pembunuh yang membunuh ayahmu justru sekarang menjadi suamimu Kau tak boleh diberi ampun Dosamu bertambah besar Biar anakmu menjadi muridku dan kau ibunya menyusul ke alam bakaplak Tering pedang tersampok dan mental lagi Kaget bertemu jentikan kuku jari Sementara pukulan-pukulan Hek Tokeng dikibas dan dihalau Uap hitam membuyari bertemu kibasan lengan jubah laki-laki itu Dan ketika Ye Uyen terpekek karena tubuhnya terhuyung dan mau jatuh Maka Seng Yonya menjadi melotot karena orang itu bicara seolah kepada anggota keluarganya sendiri Ia tidak tahu siapa laki-laki ini namun jelas ia amatlah lihai Pukulan-pukulan Hek Tokengnya terhembus pula Sementara pedang tertolak oleh semacam angin kuat luar biasa Ia terkejut dan membelalakan mata Dan ketika ia memekik dan merubah gerakan Hek Tokeng diganti Kim Kang Chiang Pukulan tangan emas Maka laki-laki itu pun tertawa mengejek dengan kata-kata dingin Hek Tometer, kau benar-benar mahir menguasai ilmu orang tuamu Kau mainkan Kim Kang Chiang untuk merobohkan aku Jangan ngimpi, aku pun dapat melakukan seperti apa yang kau lakukan Bocah Lihat dan rasakan ini plak des Ye Uyen menjerit dan terlempar Wanita itu kaget bukan main ketika lengan kiri lawan bergerak dengan pukulan Hek Tokeng Tangan kanannya mengebut dan keluarlah sina remas dari Kim Kang Chiang Lawan ternyata mahir pula dua ilmu pukulan itu Dan karena sin kangnya kalah kuat dan berkali-kali ia terpelanting dan terhuyung-huyung Maka ketika kali ini ia terbanting dan menjerit keras nyonya itu pun kehilangan Pedangnya yang mencelat dari tangan Hore, bocah ini tau rasa Ye Uyen pucat dan merah berganti-ganti Ia bergulingan meneruskan lemparan itu namun ketika ia meloncat bangun tiba-tiba dari jauh meluncur sinar kuning menotoknya Laki-laki itu menyerang dari jauh Namun karena ia memiliki pikih huyia dan ilmu ini menolongnya maka ketika totokan mengenai pundaknya jalan darahnya pun menutup dan totokan itu gagal Tuk, sengnyonya dapat berdiri meskipun terhuyung, Ye Uyen terbelalak karena itulah Ye Tiang Chi Totokan satu jari itu milik ayahnya dan kini tiba-tiba di tangan orang lain Siapa tidak kaget? Maka ketika ia terbelalak dan menjublak bengong, muka pucat berubah-ubah maka ia bertanya dengan suara mengjigil Kau kau siapa? Kau memiliki ilmu-ilmu ayah Kau rupanya pencuri Hektometer, hehehe Kau akan tahu aku kalau bersedia ikut denganku, Ye Uyen Jawablah dan biar aku bersabar sejenak Kau manusia jahanam Kau menculik anakku Kau iblis pembunuh, manusia keparat Tak perlu memujuk atau mengancamku Kau atau aku yang mati dan ketika sengnyonya berkelebat dan menyambar pedangnya lagi Pedang itu jatuh tak jauh darinya maka Ye Uyen sudah menerjang dan memakilawannya lagi Xiao Hong, yang tadi bersorak tampak meleletkan lidah Ia melihat betapa gagah dan beraninya nyonya ini Namun ketika ia melihat mayat kuabun mendadak ia mengguguk dan menangisi pengawal muda ini Ia tak peduli lagi kepada pertandingan dan mulutnya mengerung-gerung Kegilaannya kumat Namun ketika sebuah kebutan menampar dirinya dari jarak jauh Si banci mencelat maka majikan hutan iblis itu berseru agar cepat-cepat sembah yang dimakam Ibumu bisa mendelik melihat kau menangisi bocah tak berguna itu Sembah yang dan pasang hiomu lagi, Xiao Hong Minta agar Dewa Maut bersiap menerima sebuah nyawa lagi Kau-kau mau membunuh Giam Hujin? Tak perlu banyak mulut Pasang hiu dan suruh Giam Loong, Dewa Maut Menyiapkan diri, Xiao Hong Beritahu bahwa sebuah nyawa akan kuantar padanya Xiao Hong berjingkrak dan mengangguk Ia terkekeh sementara matanya masih bercucuran Ye Uyen marah sekali mendengar pembicaraan itu Maklum, dirinya lah yang dimaksud Ia akan diantar ke akhirat Namun ketika ia melengking dan menerjang lagi Pedang bergerak menyambar-nyambar Maka pek pohsin kun, silat seratus langkah yang dipelajarinya dari seng suami dipergunakan Ye Uyen pucat menghadapi lawan yang lihai ini karena berkali-kali ia jatuh bangun Orang itu memiliki pula pukulan-pukulan Kim Kang Chiang dan Hek Tok Kang Bahkan jauh di atas dirinya Dan karena tak ada ilmu lain yang dapat dipergunakan Lawan mengenal semua ilmu silatnya Maka pek pohsin kun itulah yang dipergunakan Dan benar saja lawan terkejut dan membelalakan mata Sekarang nyonya muda itu dapat berkelit dan menghindar Langkah-langkah saktinya bekerja dengan amat luar biasa Namun karena Ye Uyen belum menguasai benar ilmu itu Ia belum lama mempelajari ini Maka ketika beberapa gerak aku yang diperlihatkan diketahui lawan Maka laki-laki itu terkekeh dan mengeluarkan suara dari hidung Hektometer, pek pohsin kun, andalan suamimu He he, kau belum menguasai benar ilmu ini Ye Uyen, sayang dan kau tak mungkin terus-terusan berkelit Ye Uyen terkejut Langkah-langkahnya mulai dikenal Dan karena lawan adalah orang berkepandaian tinggi Maka sejurus saja laki-laki ini mampu mengetahui keadaan Ia melihat kelemahan itu Dan ketika ia tertawa dan membentak mendorongkan tangan kiri Maka bawah mis menyambar dan hek mochi yang atau pukulan tapak hantu keluar He he, roboh dan terima pukulanku, Ye Uyen Inilah ilmu yang belum kau kenal dan awas Seng Nyonya mencerit Bersama dengan dorongan tangan kiri itu menyambar bawah mis yang membuat ia hampir muntah-muntah Ye Uyen teringat cerita Jutai Hiap bahwa yang paling berbahaya dari majikan hutan iblis ini adalah hek mochi yangnya Selama ini ia belum melihat dan baru kali itu menerima Benar saja, bersama pukulan itu menyambar bau busuk seperti bangkai Wanita paling tak kuat mencium segala bau seperti ini Kontan saja menjerit dan kacau lah langkah saktipek, pohsin kun Dan ketika lawan terbahak menyeramkan sementara Seng Nyonya terhuyung maka plak Satu pukulan mendarat di pipi Ye Uyen terjengkang dan bergulingan Ia kaget sekali dan menjerit pucat, dikejar dan satu pukulan lagi mengenai bahu kirinya Dan ketika Ye Uyen melotot karena harus mengelaksana sini Dalam keadaan bergulingan begitu ia tak mungkin mainkan langkah saktinya Maka sebuah sinar berkeredep dan Ye Uyen berteriak melihat Giam Tu, golok maut Iliah! Nyonya itu seakan terbang semangatnya Ia melihat benda itu berkelebat dan kaget setengah mati Dalam keadaan seperti itu teringat ia akan Giam Leong Benar, suaminya benar Golok maut itu sudah jatuh ke tangan orang lain Dan ketika ia bergulingan sana sini Pedang digerakkan sekenanya menangkis dan membacok makatas Pedang itu putus seperti agar-agar dibabat pisau tajam Selanjutnya ia menjerit ketika Satu bacokan mengenai lengannya disusul oleh tusukan dan babatan yang semuanya itu sia-sia dikelit Sisa pedangnya sudah lepas dan jatuh di tanah Ye Uyen dalam keadaan bahaya Tapi ketika Nyonya itu bergulingan sambil merintih dan menjerit Lawan mempermainkan hingga sebentar Kemudian ia mandi darah mendadak Terdengar bentakan dan puluhan pengawal muncul Yawongya berada di situ berteriak keras Manusia kejam, berhenti Manusia iblis, hentikan perbuatanmu Laki-laki ini terkejut dan menoleh Ia tak menyangka bahwa di tempat itu tiba-tiba muncul pasukan pengawal di bawah pimpinan Yawongya Pangeran inilah yang datang atas rasa khawatir dan cemas Hwi Kiyok menyuruhnya keluar dan mencari tahu di belakang istana, di tempat siau hang itu Tapi karena di sana tak ada apa-apa kecuali kamar yang porak-poranda Yawongya mendengar bentakan dan lengkingan di makam itu Maka ia membawa 75 orang untuk kemudian melihat keponakannya sedang bergulingan menerima tusukan dan macokan Dan senjata yang dipakai adalah golok maut, golok berdarah Yuyen benar-benar siap menerima ajal Ia sudah luka-luka dan hanya berkat keberanian serta kegagahannya lah ia mampu bertahan Sekujur tubuhnya penuh luka-luka Dan tepat ia tak mampu mengelak sebuah serangan lagi mendadak munculah pasukan pengawal itu yang menghentikan kebengisan majikan hutan iblis ini Ia siap menusuk dadanya itu dengan satu serangan terakhir Lawan tak mungkin lagi mengelakar naman di darah Tapi ketika ia hendak menyelesaikan tugasnya dan datang pasukan itu Tiba-tiba lelaki ini menghentikan gerakannya dan tawa aneh disertai gonggong menyeramkan keluar dari tenggorokannya Hehehe, kita harus pergi, Xiaohang Pergi Ayo, biarkan mereka riuh dan kita pergi Huk-huk Aung Semua tertegun Tawa dan gonggong itu membuat pengawal berhenti Mereka tertegun, terbelalak Dan ketika mereka berhenti itulah maka laki-laki ini memutar tubuh dan berkelebat lenyap Xiaohang disambar dan dibawa lari Anakku, oh, anakku tidak Yuyen bangkit dan tiba-tiba berteriak Dalam keadaan seperti itu pun nyonya ini masih teringat putranya dan mengejar Ia jatuh namun mengejar lagi, berteriak dan memaki majikan hutan iblis itu Dan ketika pasukan sadar dan ya wong ya berseru keras, semua mengejar maka nyonya yang luka-luka ini ternyata masih hebat dibanding para pengawal itu Yuyen mampu melewati tembok pagar dan melayang turun di sana, berdebuk dan mengejar lagi dan ributlah pengawal melihat itu Mereka kagum dan berdecak menyaksikan nyonya gagah ini Dan ketika mereka mengejar dan melompati tembok tinggi, banyak yang terpelanting kaget maka nyonya itu melihat bayangan lawan memasuki semak gerumbul dan sesosok kecil anak laki-laki tiba-tiba disambar dan menjerit Ibu, singgak Bayangan ini menumbuhkan kekuatan luar biasa pada nyonya muda itu Yuyen melihat betapa anak laki-lakinya dipondong si jubah hitam itu, berkelebat dan melewati lagi tembok pemisah yang lebih tinggi lagi Xiao Hang diseret dan dibawa melayang naik, kakinya menghantam tembok dan si banci itu menjerit Tapi ketika ia sudah disendal dan Iuyen berteriak-teriak mengejar, suara anaknya tak terdengar lagi karena mungkin ditotok maka bagai gila nyonya itu mengejar dan pengawal di belakang pun mengikuti Teriakan atau jeritan nyonya ini menjadi pegangan Istana gempar karena malam itu para pengawal berlari-larian menyebut-nyebut maling Mereka gaduh berteriak-teriak Dan ketika disana Iuyen jatuh bangun mengejar anaknya, sayang bayangan hitam itu melompati tembok istana untuk akhirnya menghilang makanya nyonya ini terseduh-seduh keluar pula dari istana Iuyen jatuh bangun dengan wajah mengerikan Tubuh yang penuh luka-luka ini semakin mengerikan saja Dan ketika ia tiba di pintu gerbang kota di mana suaminya saat itu sedang bertengkar dengan orang-orang Hong Tong dan Lu Tong Maka ambruklah nyonya itu sementara Taciang Kun bersembunyi dan menyaksikan ini dari jauh, ikut mengejar dan Yawong ya bingung tak melihat wanita itu lagi Terima kasih telah menonton